Intro Assalamualaikum Ziawei Lovers Jumpa kembali kita Apa kabar sobat? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Namun sebelum video ini dilanjutkan silahkan sobat subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk memperoleh update terbaru dari channel ini Kali ini kita akan mengunjungi pelabuhan untuk melihat alat yang digunakan untuk melakukan bomkar muat kontainer Mungkin bagi anda yang pernah bepergian menggunakan jasa kapal laut atau minimal pernah pergi ke pelabuhan pasti tidak asing lagi dengan kegiatan bomkar muat barang baik berupa kargo maupun berupa kontainer menggunakan sebuah kren Kren yang anda lihat tersebut adalah kren jenis kontainer kren Kren ini memiliki empat tiang penyangga utama yang berguna untuk menahan beban yang diangkat kren Kontainer kren adalah sebuah kren yang digunakan untuk bongkar muat kontainer di suatu tempat bukan hanya di pelabuhan saja Kren ini memiliki empat tiang penyangga utama berukuran besar dan lengan yang berada di posisi tengah untuk menahan beban kontainer yang diangkat Fungsi utama dari kren ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengangkat kontainer dari dan menuju kapal barang atau kapal kontainer Namun di beberapa kondisi, juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkat benda atau barang lain Selain itu kren ini juga dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain karena kontainer kren berdiri di atas rel yang memanjang sehingga dapat digerakkan mengikuti lintasan dari rel tersebut Kontainer kren tidak hanya digunakan di pelabuhan, namun juga sering digunakan di tempat-tempat lain terutama di tempat yang memiliki aktivitas bongkar muat kontainer yang tinggi Contohnya seperti di pabrik atau industri barang yang terintegrasi dengan transportasi darat seperti truk trailer dan kereta api Kren akan digunakan untuk mengangkat atau memindahkan kontainer dari atau ke atas kereta api dan truk trailer Ada beberapa ukuran kontainer kren yang populer di dunia antara lain 1. Smaller size yaitu, kren digunakan untuk memindahkan kontainer ke gerbong kereta api atau ke truk trailer 2. Panamax yaitu, kontainer kren yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memindahkan barang dari kapal kelas Panamax yang dapat melewati terusan Panama dengan batas lebar 190 kaki 3. Post Panamax yaitu, kontainer kren yang digunakan untuk menurunkan kontainer yang diangkut oleh kapal dengan ukuran lebar 18 kontainer sehingga tidak bisa melewati terusan Panamax 4. Super Post Panamax yaitu, kontainer kren yang digunakan untuk bongkar muat kapal dengan kapasitas lebar 22 kontainer Kapasitas dari kren jenis ini dapat mencapai hingga 120 ton dengan berat 1 unit kren mencapai tahun 1600 sampai tahun 2000 ton Kontainer kren dioperasikan melalui kabin yang letaknya menggantung di troli Petugas memasuki kabin lalu menghidupkan mesin kren, kemudian memulai pengoperasian kren untuk memindahkan kontainer Daya yang dibutuhkan oleh 1 unit kren rata-rata berada pada kesaran tegangan 4000 sampai 13200 volt dan bersumber dari generator atau dari dermaga Demikian beberapa ukuran kontainer kren yang sangat luar biasa Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video kami selanjutnya yang lebih menarik Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!